Selamat malam kepada semua Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan dari PD Victory yang saya kasihi. Puji Tuhan hari ini kita boleh ada bersama-sama sekalipun lewat online atau Zoom pada malam hari ini tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Dia hadir dimanapun namanya disebut, dia hadir dimana namanya ditinggikan. Nah pada malam hari ini saya bersyukur untuk Ibu Eli, untuk Brother Franz yang telah menjembatani kita boleh bersama-sama pada malam hari ini kita mau menikmati kebesaran Tuhan atas hidup kita. Ya Bapak, Ibu, Saudara, jadi ingat baik-baik bahwa masalah kita besar memang tetapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dalam hidup ini menghadapi keadaan apapun karena kita percaya bahwa Tuhan yang maha besar itu ada di pihak kita. Nah kalau ketika Tuhan yang maha besar ada di pihak kita lalu siapa lawan kita? Nah sebelum kita sama-sama bersatu hati untuk menyembah Tuhan, saya mau ajak kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Bapak yang sangat amat baik pemelihara hidup kami, pemilik hidup kami, maha besar engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersama-sama malam hari ini dibangun iman percaya kami, disegarkan tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Dan diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi dalam situasi bagaimanapun kami ada hari ini, kami tidak perlu larut di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Tuhan yang menyertai kami, tidak ada perkara mustahil di dalamnya. Terima kasih Bapak, engkau berkati persekutuan kami pada malam hari ini, biarlah berkatmu Tuhan engkau curahkan bagi setiap kami. Roh kudus engkau yang bekerja, engkau yang melawat, engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan kami mulai persekutuan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian terlebih dahulu sebagai ungkapan kepercayaan kita, pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mau katakan di hadapan Tuhan pada malam ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku, hanya Yesus bertolonganku. Engkau lah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama kita katakan, engkau lah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hari-hari ini Bapak-Ibu Saudara, saya percaya kita ada dalam satu situasi yang tidak mudah bagi setiap orang untuk menghadapinya. Pandemi yang berkepanjangan hari-hari ini ada begitu banyak melululantakan iman percaya dari banyak orang percaya. Ketakutan dan kekhawatiran tentang keuangan, pekerjaan, masa depan, usaha dan sebagainya. Begitu menguasai hidup setiap orang percaya sekalipun. Tetapi pada malam hari ini, biar lewat ibadah ini, setiap kita boleh diingatkan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan yang memiliki kita itu adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia penolong dalam saat susah kita. Dia tempat perlindungan, dia menara, dia perisai bagi setiap kita ketika kita harus menghadapi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan, kita sama-sama mau katakan dengan iman kepadanya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku, hanya Yesus bertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku, sama-sama katakan engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku, hanya Engkaulah Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku, mari katakan di hadapan Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku, hanya Engkaulah menara. Dan perisai di hidupku, hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Hanya Engkaulah yang kami perlukan selamanya. Mari kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Sebagaimana pemasmur berkata, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Mari malam hari ini bangun iman percaya kita di hadapan Tuhan. Perkatakan kata-kata iman di hadapan Tuhan. Perkatakan kebesaran Tuhan atas hidup kita. Yang jauh melebihi segala apapun yang tengah terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Selamanya hanya Engkaulah yang kami andalkan. Ini kepercayaan kami di hadapanmu. Menghadapi hari-hari yang semakin sulit hari ini. Kami tahu tempat yang paling aman bagi setiap kami. Untuk kami boleh berlindung tempat kami berteduh, tempat kami bersandar hanya di dalam kasihmu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk apapun yang boleh terjadi, atas apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini. Kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Bukan hanya kita yang mungkin hari-hari ini tengah menghadapi badai dalam hidup ini. Satu kali Ayub juga mengalami badai yang begitu dasyat dalam hidupnya. Bahkan saya yakin tidak akan pernah ada satu orang pun dari antara kita yang pernah mengalami badai sedasyat yang Ayub alami. Lalu Ayub menghadap Tuhan dan mengajukan serentetan pertanyaan kepada Tuhan. Namun Bapak, Ibu, Saudara tidak ada satu pun pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Tuhan. Namun sebaliknya, Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan mengingatkan dia akan kebesarannya atas alam semesta ini. Bapak, Ibu, Saudara nanti bisa baca di dalam Ayub 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Mungkin hari-hari ini kita tengah menghadapi badai dalam kehidupan kita masing-masing. Namun saya dapat pastikan sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara. Badai sedasyat apapun yang tengah kita alami hari ini tidak akan pernah sedasyat seperti apa yang Ayub alami dalam hidupnya. Setiap kita mungkin sedang menghadapi badai, tetapi respon kita tentu pasti berbeda. Bagaimana kita memandangnya? Bagaimana kita memandang badai dalam kehidupan kita ini akan menentukan bagaimana kita meresponinya? Apakah akan membawa kebaikan atau justru sebaliknya? Sebab tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini Bapak, Ibu, Saudara. Masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sebab selalu ada akibat, selalu ada dampak yang terjadi ketika badai itu datang. Dan dampak akibatnya cuma ada dua kemungkinan, Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebab lewat badai, lewat masalah persoalan yang terjadi, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Kita menjadi semakin kuat. Dan kemungkinan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan kalau keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya, maka pasti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat masalah itu datang dan terjadi dalam hidup kita. Mengapa demikian? Sebab bukankah di dalam Roma 8, ayat ke-28 dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita hari ini, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Krisis yang menjadi badai dalam kehidupan kita saat ini bisa saja melemahkan kita. Tapi bisa juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendengarkannya. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk dan mengabaikannya. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, kadang Tuhan izinkan badai itu karena Ia ingin berbicara dengan kita. Supaya kita bisa belajar dan mengenali diri kita sendiri dan menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita mendasari iman kita pada dasar yang salah. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, adalah sebuah anugerah. Kalau Tuhan yang maha besar mau berbicara kepada kita, sekalipun harus melewati badai. Karena seringkali kita tidak peka atau terlalu sibuk untuk bisa memperhatikannya. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, apapun keadaan kita hari ini tidak jadi masalah. Apa saja boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi satu yang kita minta, ketika Tuhan ada dekat dengan kita, kita merasa tenang dalam hidup ini. Hati ku tenang berada dekatmu, Kau lah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama kita mau katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Ku rasakan kasihmu. Ku rasakan kasihmu, Tuhan sama-sama katakan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tanganmu bekerja. Di situ tanganmu bekerja. Tertuju padamu bekerja. Tertuju padamu, Ku rasakan kasihmu, Di saat aku. Ini pengakuan kami di hadapanmu malam ini, Tuhan. Kami melihat justru di situ tanganmu, Yang perkasa bekerja. Yang perkasa bekerja, Dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kami. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Ku rasakan kasihmu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, Ku rasakan kasihmu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, Ku rasakan kasihmu Tuhan. Itu sebabnya tujukan mata kita, Hanya kepada Tuhan. Tujukan pandangan kita, Hanya kepada Tuhan, Bapak ibu saudara. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya persoalan dan masalah yang kita pandang, Maka percayalah, Semakin lama itu akan menjadi semakin besar, Dan menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya ubah cara pandang kita, Pandang kepada Tuhan, Maka kita akan mendapati, Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, Dari segala persoalan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Dunia yang kita hidupi hari ini memang penuh dengan tantangan, Bapak ibu saudara. Setiap saat kita mungkin diperhadapkan, Pada masalah kesehatan, Keuangan, Atau hubungan, Terlebih-lebih lagi di masa pandemi, Yang berkepanjangan seperti yang terjadi saat ini. Bapak ibu saudara, Inilah yang disebut sebagai lembah kekelaman dalam hidup kita. Namun berita baiknya malam hari ini, Bahwa di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan, Bukan tinggal atau berhenti. Artinya, Kita sedang melewatinya, Melaluinya, Dan kemudian meninggalkannya. Hal ini menunjukkan kepada setiap kita, Bapak ibu saudara, Bahwa lembah kekelaman itu bersifat sementara. Sekali lagi saya mau katakan, Ada batas kadar luarsa, Bagi setiap persoalan kita. Tidakkah hal ini membuat kita bisa tenang menghadapinya? Tantangan yang kita hadapi hari ini, Bapak ibu saudara, Mungkin tidak akan berarti di kemudian hari. Terlebih lagi saat kita berjalan, Kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan, Gembala yang baik senantiasa beserta dengan kita. Tuhan yang maha besar dengan kuasa yang tanpa batas, Siap sedia menolong dan menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi jaminan, Bahwa setiap persoalan, Tidak peduli berat atau ringan, Semua pasti akan terselesaikan, Selama kita tidak berhenti di separuh jalan. Itu sebabnya Bapak ibu saudara sekali lagi, Tidak ada bahaya yang dapat mengancam kehidupan kita, Selama kita berjalan bersama Tuhan yang maha besar itu. Saat persoalan datang menerpa, Katakan kepada diri sendiri, Masalahku pasti akan berlalu, Tangan gembalaku akan menuntunku melewati lembah kekelaman, Sampai akhirnya mataku melihat terang, Penebusku setia dan benar, Kesetiaannya dan kebenarannya, Akan selalu menuntun hidupku pada jalan yang ditunjukkannya kepadaku. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, Saya mau ajak kita sama-sama, Untuk menyatakan sekali lagi, Pengakuan iman kita, Dengan bersama-sama kita berkata, Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, Dan tangan kananmu menyelamatkan aku, Yesus selalu menyelesaikan bagiku, Sekali lagi katakan, Sekali lagi katakan, Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, Dan tangan kananmu menyelamatkan aku, Yesus selalu menyelesaikan bagiku, Ku bersyukur buat kasihmu, Yang tak pernah berubah, Ku bersyukur buat kebaikanmu, Sekarang dan selama-lamanya, Ku bersyukur, Ku bersyukur buat kasihmu, Yang tak pernah berubah, Ku bersyukur buat kebaikanmu, Sekarang dan selama-lamanya, Biarlah malam hari ini setiap kita diingatkan, Ketika kita sedang berada dalam kesesakan, Hanya Tuhan yang maha besar itu yang selalu mempertahankan hidup kita, Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah, Sebab di tangan kanannya itu, Yang menyelamatkan setiap kita, Yesus akan selalu menyelesaikan semuanya bagi setiap kita, Tadi sekali lagi kita mau katakan dengan iman di hadapan Tuhan kita, Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, Dan tangan kananmu menyelamatkan aku, Yesus selalu menyelesaikan bagiku, Ku bersyukur buat kasihmu yang tak pernah berubah, Terima kasih Tuhan, Ku bersyukur buat kebaikanmu sekarang dan selama, Mari dengan hormat kita mau angkat kedua tangan, Ku bersyukur buat kasihmu yang tak pernah berubah, Ku bersyukur buat kebaikanmu sekarang dan selama, Bapak ibu saudara harus kita akui, Bapak ibu saudara harus kita akui, Bahwa hidup ini memang berat, Namun akan menjadi lebih berat lagi, Ketika kita menjalannya, Bila kita terus mengeluh, Itu sebabnya jika ingin hidup yang berat itu terasa ringan, Rajin-rajinlah mengucap syukur kepada Tuhan, Sebab mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, Bahkan mengeluh adalah stempel yang kita berikan kepada diri kita sendiri, Bahwa kita sudah tidak mampu lagi dan sudah kalah, Saat kita seperti tidak merasakan campur tangannya, Jangan pernah meragukan dia, Kalaupun suatu saat dalam hidup kita, Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak berbuat apa-apa, Jangan pernah meragukan kasih dan kuasanya, Karena sumber iman kita bukanlah pada karyanya, Sumber iman kita bukan pada apa yang diperbuatnya, Tetapi sumber iman kita ada pada dirinya sendiri, Hanya dia, Tuhan yang maha besar itu, Bahkan malam ini saya mau katakan, Di saat-saat Tuhan diam melihat penderitaan kita, Dia adalah Tuhan yang harus selamanya kita sembah, Bapak ibu saudara, Ada banyak alasan mengapa Tuhan tidak suka, Ketika umatnya selalu mengeluh atau menggerutung, Sebab mengeluh adalah satu kategori dosa, Salah satu kategori dosa yang kadang kita tidak sadari, Bahkan Tuhan menyamakan sungut-sungut atau mengeluh dengan kejahatan, Kita bisa membacanya di dalam kitab bilangan empat belas, Ayat yang kedua puluh tujuh, Di situ dikatakan berapa lama lagi umat yang jahat ini, Akan bersungut-sungut kepadaku, Jadi bapak ibu saudara, Ketika kita mengeluh ketika kita bersungut-sungut, Itu merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan, Bahkan mengeluh merupakan bukti, Tidak adanya ucapan syukur dalam hidup kita, Demikian juga dengan mengeluh adalah tanda, Bahwa kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang besar itu, Bapak ibu saudara bisa bayangkan, Bahwa Tuhan tidak mengizinkan umat Israel, Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, Kecuali Joshua dan Caleb, Hanya karena apa? Karena mereka selalu mengeluh dan mengesungut-sungut kepada Tuhan, Itulah bukti nyata, Bagaimana mengeluh adalah dosa yang serius dihadapan Tuhan, Bapak ibu saudara, Iblis itu licik, Ketika kita menghadapi masa sukar, Maka yang pertama yang dia ingin lakukan adalah, Membuat kita panik, Emosi dan tertekan, Namun selama kita mau tinggal tenang, Dan sabar, Maka tangan Tuhan yang kuat itu, Akan selalu terbuka, Membela kita, Dan membawa kita kepada kemenangan, Demi kemenangan. Malam hari ini saya mau katakan Bapak ibu saudara, Mungkin kita akan, Atau sedang diizinkan masuk dalam situasi, Dan kondisi, Yang tidak bisa kita mengerti, Tetapi, Dalam pengetahuan dan hikmatnya, Tuhan izinkan, Untuk menyelesaikan tujuannya, Yang tentunya mendatangkan kebaikan, Bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak ibu saudara, Sekali lagi saya mau katakan, Apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita hari ini, Malam ini kita mau bangun iman percaya kita, Memperkatakan, Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari di hadapan Tuhan sekali lagi, Saya mau ajak kita sama-sama untuk berkata, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, Saat badai hidup menerupaku, Janjimu di dalamku, Janjimu di dalamku, Pulihkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Saat badai hidup menerupaku, Janjimu di dalamku, Tenangkan jiwaku, Ku kan berdiri di tengah badai, Dengan kekuatan yang kau berikan, Sampai kapanpun, Ku kan bertahan, Karena Yesus selalu menopang, Ku kan bertahan, Dalam tekanan, Dalam tekanan, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Tak tergoyakan, Karena Yesus selalu menopang, Hidupku, Mari dengan iman di hadapan Tuhan, Sekali lagi katakan, Ku kan berdiri, Di tengah badai, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Ku kan bertahan, Karena Yesus selalu menopang, Ku kan bertahan, Dalam tekanan, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Tak tergoyakan, Karena Yesus selalu menopang, Hidupku, Ketika masalah, Dan badai menerpa hidup kita, Datang kepada Tuhan, Di dalam doa, Dan pengharapan, Sebab sesungguhnya kuasa doa, Masih ada, Mujizatnya, Nyata bagi kita yang percaya, Dan berdoa, Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Sekali lagi, Ketika masalah datang, Dan badai menerpa, Datang kepada Tuhan, Di dalam doa, Dan pengharapan, Sebab ketika kita berdoa, Kita mendapatkan jubah kekuatan, Ketika kita berdoa, Kita mendapatkan jubah kekuatan, Sehingga kita dimampukan, Untuk menjalani, Dan menanggung, Setiap beban, Ketika kita berdoa, Kita bukan hanya mendapatkan jubah kekuatan, Tetapi kita juga mendapatkan jubah pengharapan, Sehingga kita akan terus semangat, Dan selalu berpikir positif, Bahwa Tuhan yang besar, Bahwa Tuhan yang besar, Pasti memampukan kita, Melewati semua ini, Dan bukan hanya melewati, Namun juga memberikan kemenangan, Bagi setiap kita, Doa yang mengalir dari hati yang tulus, Dan percaya, Pasti akan berdoa, Itu sebabnya, Jangan pernah berpikir, Bahwa Tuhan itu seakan-akan jauh, Sebab dia selalu dekat, Bahkan hanya sejauh doa, Itu sebabnya, Untuk mengalami kemenangan dalam hidup ini, Beriman saja tidak cukup, Kita harus mempunyai keberanian, Untuk menghadapi persoalan, Dan kesulitan hidup, Serta berani, Untuk melangkah, Dan bertindak, Sebagaimana Daud ketika menghadapi Goliat, Dia kenal betul siapa Tuhannya, Bapak ibu saudara, Hari buruk mungkin tiba, Tetapi jangan pernah kita melepaskan, Iman kita kepada Tuhan, Seburuk apapun, Kenyataan yang kita terima, Teruslah untuk mempercayainya, Menyandarkan hidup kita kepadanya, Percaya, Bahwa Tuhan yang memegang kendali, Atas hidup kita, Dan pasti akan memampukan kita, Untuk melewatinya, Itu sebabnya, Jangan pernah tawar hati, Di akhir ujian hidupnya, Kadan Ayub dipulihkan, Dan ia mendapat berkat, Sebanyak dua kali lipat, Belajar dari kehidupan Ayub, Bapak ibu saudara, Kita yakin, Tuhan kita yang besar, Mampu mengubah hari kita, Yang buruk sekalipun, Menjadi amat sangat baik, Berbekal iman yang teguh, Kita sudah sampai, Pada saat, Dimana kita melihat, Tuhan yang besar, Mengubah hari kita, Sesuai dengan, Rencananya yang indah, Bagi masa depan kita, Itu sebabnya, Sekali lagi di hadapan Tuhan, Kita mau angkat pujian ini, Sebagai pengakuan, Iman percaya kita, Engkau lah, Perisaiku, Saat badai hidup, Menerupaku, Janjimu, Janjimu, Di dalamku, Pulihkan jiwaku, Engkau lah, Perisaiku, Saat badai hidup, Menerupaku, Firmanmu, Di dalamku, Tenangkan jiwaku, Ku kan berdiri, Di tengah badai, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Ku kan bertahan, Karena Yesus, Selalu menopang, Ku kan berdiri, Dalam tekanan, Dengan kekuatan, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Tak tergoyakan, Karena Yesus, Selalu, Menopang, Hidupku, Jadikan ini, Komitmen kita, Di hadapan Tuhan, Ku kan berdiri, Di tengah badai, Di tengah badai, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Ku kan bertahan, Karena Yesus, Selalu menopang, Ku kan bertahan, Dalam tekanan, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Tak tergoyakan, Karena Yesus, Selalu menopang, Ku kan berdiri, Ini komitmen kami, Di hadapanmu malam ini, Kami mempunyai Tuhan, Yang maha besar, Sehingga badai, Sebesar apapun, Tidak akan pernah mampu, Menggoyahkan hidup kami, Sampai kapanpun, Kami akan tetap bertahan, Sebab, Tanganmu yang perkasa, Selalu menopang, Hidup kami Tuhan, Mari dengan iman, Sama-sama kita katakan, Ku kan bertahan, Dalam tekanan, Dalam tekanan, Dengan kekuatan, Yang kau berikan, Sampai kapanpun, Tak tergoyakan, Karena Yesus, Selalu menopang, Karena Yesus, Selalu menopang, Karena Yesus, Selalu menopang, Hidupku, Kami percaya, Kami percaya, Kami percaya, Selamanya, Hanya engkau lah, Yang kami anda, Perisai dalam hidup kami, Tempat perlindungan, Tempat persembunyian, Tempat bersandar, Hanya engkau lah, Yang kami andakan, Lebih dari segalanya, Selamanya, Selamanya, Hanya engkau lah, Tempat kami bersandar, Tempat kami berlahara, Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Sama-sama kita katakan kebesarannya, Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Mari angkat kedua tangan, Di hadapan Tuhan katakan, Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, Perbuatanmu ajaib, Engkau, Engkau, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau, Engkau, Tiada seperti engkau, Tidak pernah meninggalkan, Atau melalaikan kami, Sementara kami berjuang, Di arena pertandingan hidup ini, Engkau berada di depan kami, Berjalan mendahului kami, Sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan, Dan tidak kuatir akan penghinaan, Ketika kami tersandung, Pada saat kami sedang berlari, Di dalam pertandingan hidup ini, Engkau menyertai kami dengan rohmu, Yang membangkitkan kekuatan, Di sepanjang jalan hidup kami, Itu sebabnya kami mau menjadi kuat, Di dalam kekuasaanmu, Yang luar biasa itu, Sebab engkau lah Tuhan, Yang menciptakan terang, Di balik setiap kegelapan yang ada, Dan engkau lah yang membuat terangmu bersinar, Dalam hati kami, Dengan keyakinan teguh, Kami dapat mengatakan bahwa, Engkau adalah penolong kami satu-satunya, Sehingga kami tidak perlu takut, Kami yakin, Bahwa kami akan menyaksikan kebaikanmu, Bekerja dalam hidup kami, Itu sebabnya kami akan berdiri teguh, Dalam iman kami kepadamu, Kami tidak akan takut, Ataupun tawar hati, Ketika ketakutan menyergap, Kami mengarahkan mata kami, Kepadamu ya Tuhan, Dan kami akan tetap menjalani kehidupan, Yang sudah engkau tentukan bagi kami ini, Engkau lah tempat pengungsian bagi kami, Pada waktu kesusahan, Kami percaya karena engkau adalah Tuhan, Yang begitu mempedulikan kami, Engkau berdiri menanti kami di garis akhir, Sehingga pandangan kami tidak akan pernah bercabang, Hanya oleh karena peperangan yang ada di sekitar kami, Karena bukan kami yang berperang, Melainkan engkau Tuhan yang berperang, Gantikan kami, Dan tanganmu yang perkasa, Kebesaranmu, Engkau menyatakan dalam hidup kami, Dengan membawa kami, Dari satu kemenangan, Kepada kemenangan yang lainnya, Mari semua kita yang percaya dan setuju, Sama-sama kita mau katakan, Amin. Terima kasih telah menonton!